ya selamat pagi teman-teman hari ini hari Sabtu 26 Agustus 2023 sekedar pemberitahuan awal dulu bahwa bahwa tayangan religi siraman rohani assalam untuk sementara saya stop dulu untuk sementara saya jedakan dulu karena satu dan lain hal itu memang saya tayangkan tiap hari Jumat sebelum salah Jumat ya tapi belakangan saya mulai merenung atau bagaimana ya saya putuskan untuk saya bukan dihentikan sepenuhnya sih enggak cuman saya putuskan untuk jeda-jeda sesaat dulu lah nanti insyaallah konten siraman rohani assalam akan kembali akan kembali menyapa anda di waktu-waktu yang akan datang amin doakan saya terus sehat saya terus kuat ya dalam mensyarakan Islam yang rahmatan delalamin yang maslahatan delalamin insyaallah ya pagi hari ini saya pengen memberikan unuk-unuk saya nih ya sebagai relawan mendukungnya Pak Presiden Jokowi dan juga relawan pendukung dari calon Presiden Usungan PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar Pranowo ya yaitu apakah para elit-elit ketum-ketum relawan ini enggak memikirkan kesejahteraan relawan-relawannya karena yang saya lihat kok saya dan teman-teman ini seperti dimanfaatkan untuk cuma untuk dapat suaranya doang cuma dimanfaatkan untuk dapat suaranya doang tapi tidak diberdayakan saya jadi berpikir gini dari dulu yang saya lihat kan pendukungnya Bapak Presiden Jokowi yang kemudian ikut menjelma waktu Pilgub Jakarta 2017 menjadi pendukungnya Pak Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok yang kala itu nyalon gubernur untuk nyalon gubernur pada saat itu sebagai petahana namun kalah oleh Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan PhD lalu sekarang bertransformasi lagi menjadi sebagian besar menjadi pendukungnya Bapak Gubernur Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024 itu selalu unggul dalam jumlah kuantitas itu selalu unggul dalam jumlah angka dalam hal ini angka masanya angka organ maupun komunitas pendukungnya nah akan tetapi kualitasnya gak ada sama sekali kenapa saya bilang kualitasnya gak ada atau bahkan nyaris gak ada karena terlalu berkutat sibuk dalam pengumpulan angka masih taunya cuman tahu dari sekedar banyak-banyakan gitu loh bukan dari siapa yang berkualitas ini yang salah ini yang harus diperbaiki ya makanya kenapa saya menyuarakan ini semenjak saya berteman berkawan dengan salah satu pendukungnya Pak Ganjar yang juga seorang pelaku UMKM yang beliau juga sangat concerning banget tentang ini yaitu yaitu Mbak Yu Mrs. Swartono maaf saya terpaksa sebut nama karena memang ini adalah fakta maaf saya lagi saya sebut harus sebut nama karena memang ini adalah sebuah fakta yang harus saya ungkapkan dan ini juga berasal dari lubuk hati yang paling dalem ya sebab kalau saya dan Mbak Yu Mise ngomong kayak begini di kumpul-kumpul misalkan di rumah aspirasi di Pondegoro 72 di Menteng Jakbus bersama teman-teman dengan teman-teman TKRP PGP yang dibentuk PDI Perjuangan khawatirnya mental mental oleh teman-teman yang istilahnya itu ya taunya itu cuman ya seneng-seneng aja gitu taunya itu cuman ya hura-hura aja gitu loh makanya saya bilang lebih baik saya ungkapkan disini aja mudah-mudahan kalau ini tayang di Youtube insyaallah saya akan tayangkan di Youtube ini didengar dan disimak betul-betul oleh teman-teman maupun dari pucuk-pucuk baik itu pimpinan TKRP PGP maupun para ketua umum-ketua umum relawan mendukung Pak Ganjar ini benar-benar concerning banget ya yaitu mengenai kesejahteraan relawan pendukung Pak Ganjar dengan mereka itu diberdayakan bukan dimanfaatkan untuk mendulang suara apalagi dimanfaatkan untuk ketua umumnya mendapatkan jabatan pertentu entah itu misalkan komisaris atau dirjen kepala apa itu lembaga pemerintahan lembaga negara non-kementerian tetapi setara dengan menteri ya setaraf dengan menteri ada banyak itu saya gak perlu sebut ya untuk hanya untuk mendapatkan jabatannya doang ibaratnya kalau kata kata nangboru Esther Panjaitan ya teman saya juga beliau adalah ketua mumkari enjoy yang tadinya sempat ada di aliansi relawan Ganjar tapi kemudian mundur ya ibaratnya tiap kita datang ke acara-acaranya yang berkaitan dengan Pak Ganjar cuma dapat capek ya doang dia ngokosin pulang kagak cuma dapat capek dapat lapar dapat ausnya doang gitu loh ya gak makan keluar sendiri minum keluar sendiri transport keluar sendiri tapi dengan entengnya dikatakan oleh salah satu ketum relawan benung Pak Ganjar maaf saya sebut nama sekali lagi ya Cary Grant SKM namanya dia bilang dengan entengnya dengan mudahnya dia bilang yaudah kalau emang udah gak kuat jadi relawan ya silahkan melipir aja atau gabung aja cari majikan yang lebih lebih kaya gitu loh gak semudah itu bos omongnya kami-kami ini saya dan temen-temen relawan pendungnya Pak Ganjar ini juga perlu duit terlebih saya yang pengangguran juga perlu disejahterakan juga perlu di aduh ya gak juga perlu di disejahterakan dimakmurkan ya kami-kami juga perlu duit bos buat hidup biaya hidup apalagi biaya hidup makin hari makin kesini makin bengkak ya gak makin bengkak beda dengan zaman dimana satu rupiah itu satu dolar itu maaf masih satu digit rupiahnya tapi kan sekarang udah satu rupiah dua digit satu dolar sama dengan dua digit rupiah yang jelas kata kuncinya masih di atas 10 ribu lah ya kalau dulu kan satu dolar masih kisaran dua atau paling banter tiga ribuan rupiah lah pada saat itu ya pada saat itu ya nah sekarang biaya hidup makin hari makin bengkak harga-harga naik bahkan ada yang mungkin sudah tidak lagi affordable buat masyarakat ya gak karena mahal makin kesini makin mahal gitu kan bahkan mohon maaf ada temen temen yang sakit aja pun diabaikan loh coba saya kadang-kadang melipir mampir di medsos temen-temen sesama pendukungnya Pak Ganjar itu kalau ada temen yang sakit yang nengok cuma dikit sisanya gak tau pada kemana bahkan dari kalangan ketumpun juga nyaris gak ada yang jenguk loh bahkan biayain aja buat sakit itu saya jarang banget denger berita yang seperti itu jadi ibaratnya cuma untuk apa ya untuk selebrasi dan kalau kata satu temen lagi di facebook saya lupa namanya ibaratnya cuma untuk tukang pukul doang bukan untuk dirangkul gitu loh nah ini yang salah menurut saya salah banget tentu saja saya dan temen-temen pendukung Pak Ganjar tentu juga perlu duit dong untuk membiayai hidup kami-kami ini seenggaknya untuk perut lah minimal untuk perut lah minimal ya minimal untuk perut dan untuk dahaga lah minimal paling minimal banget temen-temen yang nganggur lain juga gak dibantu dicarikan pekerjaan gak dibantu diberdayakan diwirausahakan gak pernah saya lihat acara-acara Pak Ganjar itu dihiasi oleh temen-temen UMKM disilahkan untuk perjualan gitu kan kayaknya sampai-sampai Mbak Mise itu mengatakan udah gak mau lagi saya ajak ke rumah aspirasi di penegur 72 diskusi dengan sekretariatnya kalau ada acara-acara Pak Ganjar dikerjaan di sana boleh jualan apa enggak beliau juga sudah mengatakan gak mau sehingga ini yang terpasang mendorong saya untuk bersuara seperti ini kenapa sih egonya tuh ketinggian gitu loh kenapa sih kok hanya taunya seneng-seneng doang hanya taunya hura-hura doang hanya taunya apa namanya cuman banyak-banyakan orang doang banyak-banyakan organ doang banyak-banyakan komunitas doang tapi kualitasnya gak ada bahkan hasilnya pun juga saya lihat tuh gak ada gak ada yang menghasilkan gitu loh gak ada yang bisa ibaratnya dijadikan sesuatu yang disebut kemudian sebagai pemasukan dari teman-teman relawan pendukungnya Pak Ganjar ini oh ini main high beam ini si Wuling Convero main high beam dia gak apa-apa sih yang penting bukan LED putih gak silau kan jadi kurang lebihnya tuh seperti itu loh teman-teman sedihnya saya adalah teman-teman lain pun ikut diem gak ada yang berani menyuarakan ini karena mereka ada rasa kesungkanan atau mereka tuh kayak diteror gitu loh yaudah kalau misalkan gak suka menjadi relawan harus begini-gini ya keluar aja gitu kan nah ini yang salah teman-teman ini yang membuat kemudian abang saya mentor saya Bung Ade Armando itu mengkritik keras PDI Perjuangan dalam memperlakukan relawan pendukungnya Pak Ganjar makanya ini teman-teman pun juga harus tahu ya wajar kalau saya bela Ade Armando kenapa saya gak ketika Ade Armando teman-teman mungkin menyebut menghujat PDIP dengan bahkan dengan kejam yang menyebut narasinya sebagai adu domba dan sebagainya enggak saya gak gak punya pemikiran pemikiran itu kenapa ya karena semua partai itu berhak untuk dikritik bahkan dikritik keras pun harus harus boleh itu itu demokrasi itu demokrasi kalau salah banget wajar dikritik contoh teman-teman kemarin kemarin teman-teman pendukung Pak Ganjar pada semangat membara banget mengkritisi PSI Partai Solidaritas Indonesia ketika Prabowo datang atau mungkin ketika Mas Gibran Raka Buming anaknya Pak Presiden Jokowi hendak dipakaikan jaket PSI lalu saya hantam hashtag Gibran sayang PSI dengan dengan sebutan ya mimpi atau bodoh gitu kan atau bangang bahasa Melayunya ya wajar karena PSI melakukan manuver politik yang menurut saya manuver bodoh sudah tahu Mas Gibran itu adalah kader PDI Perjuangan dan di PDI Perjuangan ada aturan dimana satu keluarga itu gak boleh beda partai satu keluarga beda partai otomatis sek dipecat ada Fatsunnya tersendiri PDI Perjuangan itu beda dengan PSI seperti itu kawan-kawan seperti itu teman-teman itu yang harus teman-teman tahu nah wajar dong nah pun begitu juga dengan adik Armando mengkritisi PDIP saya mengkritisi PDIP wajar itu demokrasi tapi di saat saya tapi ada juga kalanya saya membela PDIP dikala PDIP pecat itu makhluk yang bernama Budiman Sujat Miko Gegara dukung Prabowo teman-teman ini kan banyak yang nyerang nah saya bela wajar dong PDIP punya Fatsun politik tersendiri punya ya aturan aturan main tersendiri yang beda dengan parpol lain gitu apalagi PDIP juga sudah resmi mendukung Pak Ganjar Pranowo kader kebanggaannya PDI Perjuangan wajar dong kalau kemudian saya bela iya gitu di salah sisi saya juga kadang mengkritisi Bung Adek Armando kalau misalkan ada beberapa pernyataan atau narasinya yang keliru contoh ketika Bung Adek Armando bela Budiman Sujat Miko dengan menanyakan apa salahnya di IG saya hantam dia dengan perkataan ya PDIP itu punya Fatsun tersendiri Fatsun politik sendiri bodoh saya katakan Bung Adek Armando tuh bodoh kenapa karena gak tahu Fatsun apa Fatsun politik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan eh saya katakan bodoh itu baru namanya fair and square gitu makanya pada makanya para teman-teman sekalian ya mengkritik boleh menghantem boleh tapi harus fair and square dan harus Bung Adek Armando Bung Adek Armando Terima kasih.